Kaki Desi udah Kak Bila obatin Semoga lukanya cepat sembuh Bia sakit Bia sakit Kaki Desi sakit Iya sabar ya Nanti kaki Desi gak sakit lagi Kasian Desi Mau ambil susu Malah jatuh ketiban kursi Dari tadi pagi Belum ada pembeli satupun Dek saya mau borong semua buah-buahan yang kamu jual disini Hah serius om mau beli semua buah-buahan ini Iya serius soalnya mau ada acara rapat besar di perusahaan Jadi buah-buahannya untuk konsumsi seluruh karyawan yang hadir Jadi berapa semua harga buah-buahan ini Jadi total harga semuanya 2.500.000 Oke ini uangnya Alhamdulillah semua buah udah habis diborong Sekarang saatnya setor uang ke rumahnya Bu Ima Wah Bu Ima pasti senang karena buahnya udah laku semua Desi hari ini kita pulangnya lebih cepat deh Mulang cepat Mulang cepat Loh Nabila kamu kok ke rumah ibu jam segini Ini kan baru jam 10 pagi Iya bu soalnya buah-buahannya udah laku semua Tadi diborong sama om yang kerja di perusahaan Wah syukurlah kalau begitu Ibu senang banget deh Ini bu uangnya 2.500.000 Wah makasih ya Nabila Kamu emang kecil-kecil udah pinter dagang Kan bu Ima juga yang ngajarin aku jualan Oke deh kalau gitu ini gajian kamu hari ini Dan ibu tambahin bonus juga buat kamu Wah makasih ya bu Ima Kalau gitu Nabila dan Desi mau pulang dulu Yaudah kamu hati-hati di jalan Itu uangnya dimasukin kantong aja Biar aman Siap bu Ima Alhamdulillah Dapet rejeki nomplok nih hari ini Lah itu kayaknya Tante Wulan deh Dia lagi ngapain ya Kok megangin perutnya sih Tante Wulan Tante Wulan Tante Wulan Iya Desi Tante Wulan itu dulu tetangga kita Tapi sekarang dia udah pindah rumah Tante Wulan Tante Wulan Tante lagi ngapain disini Kok Tante kayak lagi kesakitan Kamu Nabila kan Iya nih perut Tante lagi sakit banget Ayo Tante Nabila antar ke rumah sakit Gak usah Nabila Tante gak punya uang untuk berobat ke rumah sakit Tolong anterin Tante pulang ke rumah ya Biar Tante minum obat yang ada di rumah Iya Tante Ayo Nabila antar pulang Nabila tolong ambilkan obat Tante ya Di laci yang bagian atas itu Iya Tante Yang ini Tante Iya benar yang itu Nabila makasih ya Kamu udah anterin Tante pulang Sekarang perut Tante udah gak sakit lagi Emang perut Tante kenapa bisa sakit Tante juga gak tau udah beberapa hari ini Perut Tante melilit Tante gak punya uang untuk berobat ke rumah sakit Jadi Tante minum obat warung aja Kenapa Tante gak punya uang Emangnya Tante gak kerja Iya udah sebulan Tante gak kerja Soalnya Tante di pecat dari kantor Oh iya ini adik kamu ya lucu banget Siapa namanya Namanya Tante 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 Halo Wah perut Tante Udah kerja Udah kerencongan juga Ya udah yuk kita makan Gimana masakan Tante Enak gak Enak banget Tante Enak banget Tante Nanti habis makan kalian main disini aja dulu Jangan buru-buru pulang oke Oke Tante Nah kalian main disini aja dulu Di kamar anaknya Tante Tapi anaknya Tante itu lagi di kampung sekarang Anaknya Tante lagi liburan ya Iya mereka lagi liburan di rumah neneknya Sebentar ya Tante ambilin mainan buat kalian Hainan Hainan Kalian main aja disini Tante mau istirahat dulu di kamar Gak apa-apa kan Kalau kalian Tante tinggal Iya Tante Tante istirahat aja Tante kan habis sakit perut Nanti kalau kalian ngantuk Kalian tidur aja di kasur itu oke Kalian anggap aja rumah ini Kayak rumah kalian sendiri Oke Tante Pak hari ini mama mau ketemu Nabila Mama mau bilang ke dia Kalau kita akan mengadopsi dia dan Desi Oke ma Tapi maaf ya papa gak bisa ikut Soalnya papa ada meeting di kantor Iya pak Gak apa-apa Nanti juga kalau Nabila udah kesini Papa bisa ketemu sama mereka Yaudah mama hati-hati ya di jalan Jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya Desi dari tadi lompat-lompat terus deh Empat 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 Desi ini namanya tangga Angga Angga Desi baru lihat yang namanya tangga ya Ayo sini Kak Bila bantuin naik tangga Naik Angga Naik Angga Desi 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 Udah diambilin mainan sama Tante Wulan Eh malah lebih seneng mainan di tangga Main Angga Main Angga Hati-hati Desi naik tangganya Hati-hati Hati-hati Loh Nabila kok gak ada di tempat jualan buah Apa dia udah pulang ya Permisi Nabila apa kamu ada di dalam rumah Kayaknya Nabila gak ada di dalam rumah Kira-kira Nabila kemana ya Aduh perutku sakit sekali Tante Wulan Desi Tadi itu suaranya Tante Wulan Kesakitan Dia ikut Dia ikut Hah Tante Wulan Tante Wulan kenapa Tante Tante kenapa Nabila Tante Tante sudah gak kuat lagi Perut Tante sakit Tante Tunggu disini dulu ya Nabila akan coba cari bantuan Dia ikut Dia ikut Permisi Bu Tolong bu Tetangga ibu Ada yang pingsan Bu Aduh Gimana nih Kayaknya gak ada orang deh Di rumah ini Aku coba ke rumah sakit aja deh Cari ambulan Aduh Rumah sakitnya jauh banget Gimana ini Gimana cara aku nolong Tante Wulan Tante 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 Nabila Kamu ngapain Berdiri disini Tadi Tante Habis ke rumah kamu Tapi kamu gak ada Di rumah Tante Kebetulan Tante lewat sini Nabila minta tolong Anterin Tante Wulan Ke rumah sakit Soalnya Dia lagi Kesakitan Tante Tante Wulan Tante Wulan itu Siapa Tante Wulan itu Dulu tetangga aku Tante Yaudah Yaudah Kalau gitu Ayah segera kita bawa dia Ke rumah sakit Desi Maaf ya Tadi Kak Bila Tinggalin Desi Soalnya Kak Bila Abis cari Bantuan Dokter Bagaimana Keadaan Pasien Setelah Melakukan Pemeriksaan Pasien Mengalami Penyakit Usus Dan Harus Secepatnya Dilakukan Tindakan Operasi Karena Kalau tidak Segera Dioperasi Penyakitnya Bisa Semakin Kronis Baik Dokter Tolong Segera Lakukan Tindakan Operasi Saya Yang Akan Menanggung Biaya Operasinya Baiklah Kalau Begitu Kami Akan Segera Melakukan Tindakan Operasi Nah Bila Kita Tunggu Di Sini Sampai Operasinya Selesai Semoga Penyakit Tante Wulan Bisa Sembuh Makasih Tante Tante Sudah Mau Biayain Operasi Tante Wulan Soalnya Tante Wulan Dari Tadi Siang Kesakitan Perutnya Dan Dia Tante 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 Karena Gak Punya Uang Iya Nabila Kita Doain Sama Sama Semoga Penyakitan Tante Wulan Diangkat Mbak Terima Kasih Ya Mbak Sudah Mau Membiayai Operasi Saya Iya Mbak Sama Sama Semoga Mbak Cepat Pulih Ya Nabila Terima Kasih Sudah Menolong Tante Tante Berhutang Budi Pada Kalian Iya Tante Nabila Seneng Kok Bisa Nolongin Tante Nabila Tante Mau Bicara Hal Penting Sama Kamu Hal Penting Apa Tante Begini Tante Dan Suami Tante Ingin Mengadopsi Nabila Dan Desi Kamu Mau Kan Jadi Anak Angkat Tante Aku Mau Tante Tapi Apa Selin Setuju Tante Udah Bicara Sama Selin Dan Dia Setuju Yeay Asik Nabila Dan Desi Jadi Punya Keluarga Baru Oh Iya Nanti Kita Ke rumah Bu Imah Dulu Untuk Bilang Bahwa Kamu Nggak Kerja Jualan Buah Lagi Oke Tante Bu Imah Kedatangan Saya Kesini Untuk Memberitahu Ibu Kalau Saya Akan Mengadopsi Nabila Dan Desi Jadi Mulai Besok Nabila Tidak Kerja Jualan Buah Lagi Wah Saya Ikut Senang Nabila Dan Desi Jadi Punya Orang Tua Baru Terima Kasih Bu Nabila Bisa Kerja Sama Bu Imah Nabila Jadi Bisa Punya Uang Buat Beli Susu Dan Makanan Iya Nabila Kamu Memang Kakak Yang Hebat Kamu Berjuang Mengurus Adik Kamu Sendirian Semoga Kamu Dan Desi Hidup Bahagia Bersama Orang Tua Baru Kalian Nabila Desi Kalian Tunggu Di sini Dulu Tante Mau Minta Bibi Untuk Siapin Makan Malam Iya Tante Hai Selin Nabila Aku Minta Maaf Ya Karena Waktu Itu Aku Udah Jahat Sama Kamu Dan Desi Iya Selin Aku Udah Maafin Kamu Bia Takut Bia Takut Desi Jangan Takut Sekarang Kak Selin Baik Sama Kita Halo Desi Kamu Jangan Takut Sama Aku Ya Eh Iya Kita Berendam Air Hangat Yuk Ayo Selin Wah Bagus Banget Kolam Air Hangat Ayo Hangat Ayo Hangat Axel Abans Got konkures стil On O Mont enfants Christ W Impossible Bad Lot Hot God Non Selin, Non Nabila, Non Desi kata Nyonya disuruh makan malam dulu Bi bilangin mama kita mau makan malamnya disini aja Siap Non Selin Nabila, gimana? Tadi malam kamu tidurnya nyenyak? Nyenyak, Om Mulai sekarang, Nabila panggilnya Papa, jangan panggil Om lagi, oke? Dan panggil Tante Fira Mama Oke, Mama, Papa Kalau panggil aku, Selin aja, kita kan seumuran Oke, Selin Ma, gimana persiapan untuk acara besok? Untuk tempat acara pesta, udah siap, Pak, di dekat pantai, udah didekor juga tempatnya Yeay, asik acara pestanya di pantai, pasti enak banget suasananya Hadirin sekalian, hari ini kita akan menyaksikan Pesta penyambutan Nabila dan Desi yang akan menjadi anggota keluarga baru dari keluarga Tuan Aldi Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada pesta ini Saya berharap Nabila dan Desi bisa menjadi pelengkap kebahagiaan saya, istri saya, dan juga Selin Nabila dan Desi ini adalah anak dari sahabat saya yang telah meninggal setahun yang lalu Dan kedepannya, kami akan menyayangi Nabila dan Desi seperti anak kandung kami sendiri Oke, untuk acara selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari bayi imut Dan mengemaskan siapa lagi, kalau bukan Desi Halo Desi, kamu mau nyanyi lagu apa nih? Alanku, alanku Alanku, ada lima Upah-upah, almana Ijaunin, alapu Lelah udah, ambilu Alatus, alon, hijau, bel Adiku, alat, ajau, alanku hingga empat Apa itu, alat, alat Alat Alat, 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 alat Alat, alat, alat Alat, alat, alat Alat, 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 alat kue di sebelah saya sudah ada kue yang sangat cantik dan besar ini akan dipotong oleh Nabila ini kue pertama untuk mama terima kasih sayang ini untuk papa terima kasih Nabila dan ini untuk Selin makasih Nabila terakhir untuk Desi adikku yang manis sekali ue manis ue dan selanjutnya untuk para tamu silahkan menikmati hidangan yang telah disediakan selamat menikmati